Lebih dari sejuta warga Amerika hidup dengan HIV. Sebagian besar beruntung mendapat perawatan dan obat anti-retroviral untuk mengendalikan gejala penyakit akibat virus ini. HIV menekan kekebalan tubuh sehingga menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan. Namun di antara orang yang hidup dengan HIV, ada sekitar 1% yang tidak jatuh sakit meski tanpa pengobatan. Mereka dapat hidup 7 hingga 12 tahun lebih lama dibanding pasien HIV umumnya. Dr. Anthony Fauci dari Institut Kesehatan Nasional di Maryland, Amerika Serikat, tengah meneliti kelompok ini. Dr. Anthony Fauci dan timnya berhasil mengidentifikasi dan mengisolasi antibodi yang mampu menetralkan kerusakan sel akibat virus HIV. Dalam gambar ini, tanpa antibodi yang berwarna biru dan hijau mampu menetralkan virus yang berwarna abu-abu dan merah. Tim berharap penelitian ini dapat menjadi kunci penemuan vaksin anti-HIV. Namun tim peneliti menyatakan ini baru langkah awal. Selama ini, vaksin HIV sulit dibuat karena virus ini sangat mudah mutasi, sehingga antibodi tidak efektif menghadapi HIV jenis baru. Untuk ANTV, demikian laporan kesehatan VOA.